Pada kesempatan ini saya unisi dari SD Bojong 1, Kota Tangerang Kebetulan memang lahir di Kabupaten Kuningan, tanggal 16 Oktober 1968 Pendidikan terakhir saya S2 Manajemen Pendidikan Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan peserta didik PPP ini saya adopsi dari kegiatan guru pembelajar Dan kebetulan saya salah satu dari instruktur guru pembelajar tahun 2017 Sehingga saya menggunakan PPP yang ada Mohon maaf pada teman-teman saya belum cepat untuk meng-improvnya Jadi ini apa adanya Kaitannya dengan modul pedagogik Modul pedagogik yang kelompok A kelas awal Baik Bapak Ibu sekalian Pada kesempatan ini diharapkan kita semua peserta Seminar kita pertemuan yang ke-9 atau sesi 9 ini Kita diharapkan memahami konsep perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik Kemudian tahapannya Prinsip-prinsipnya Identitas serta pengembangan peserta didik Dalam pembelajaran Jadi itu mungkin Kurang lebih satu jam ke depan Kita semua diharapkan mengetahui tentang perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik kita Baik Untuk indikator yang ingin ditapai pada pertemuan hari ini Kita memiliki empat indikator Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan perilaku Implikasi prinsip-prinsip perkembangannya Kemudian aspek perkembangan Serta variasi perkembangan peserta didik Padik tolong padik Ini dulu sebentar Maaf ya Itu teman saya Saya matikan musiknya dulu Baik Untuk materi awal Saya mencoba menjelaskan tentang Apa itu Tentang konsep Tentang konsep pendidikan Dimana pendidikan itu adalah merupakan interaksi antar pendidik dan peserta didik Antara siswa dengan gurunya Lalu fungsinya Interaksi pendidik itu untuk apa Guru dan peserta didik itu mengadakan interaksi Punya fungsi yaitu mengembangkan potensi Mengembangkan kecakapan dengan karakter peserta didik Yaitu karakter fisiknya Motoriknya Kemudian mengembangkan inteleksualnya Mengembangkan sosialnya Kemudian mengembangkan emosi dan moralnya Serta mengembangkan spiritual dari peserta didik tersebut Nah tentunya Dalam mengadakan interaksi itu Yang diharapkan adalah interaksi yang baik Antara pendidik dan peserta didik Dimana pendidik yaitu guru Perlu memiliki dan memahami Siapa yang menjadi peserta didik Jangan sampai kita menyampaikan pembelajaran Tidak sesuai dengan karakter peserta didik Misalnya di usia siswa kelas 1 Lalu gaya guru mengajarnya Seperti gaya guru kelas 6 Tentunya kan ini agak Sangat-sangat-sangat Timpang kalau seperti itu Sehingga diharapkan Gaya guru mengajar Sesuai dengan siswa-usia siswanya Itu ya bun ya Seperti yang kita ketahui Di dalam kelas itu kan berbagai macam individu Individu siswa yang harus kita ketahui Dan kesemuanya siswa kita ya harus dipahami Karena individu itu tidak bisa dibagi atau dipisahkan Setiap anak punya sifat masing-masing Dan merupakan sifat yang utuh Sifat yang pribadi yang utuh Jadi tidak bisa Dan individu itu adalah satu kesatuan Baik itu jasmani maupun rohaninya Dan tentu individu itu harus dihargai Ya setiap individu itu harus dihargai Karena itu adalah makhluk Tuhan Sehingga kita mengenal dengan hak ajasi manusia Makanya setiap individu Begitu pula dengan anak-anak kita Jadi guru dalam menyampaikan pembelajarannya Harus memperhatikan setiap individu siswa Nah keragaman individu ini Keragaman individu Jadi setiap individu di kelas kan beragam Nah pada masa anak-anak Terutama usia SD Yaitu usia yang mulai 6 tahun Sampai matang seksual Matang seksual itu diperkirakan usia 12 tahun Atau usia kelas 6 lah Dimana setiap individu itu kan punya keragaman yang berbeda-beda Punya kesakapan atau ability yang berbeda Serta punya kepribadian yang berbeda Nah hal inilah yang harus diperhatikan oleh guru Oleh sebab itu Kita sebagai guru harus memperhatikan faktor-taktor keberagaman individu Kenapa individu bisa berbeda Eh kenapa individu beragam Karena setiap individu itu Yang dipengalas Setiap individu melalui keberagaman itu Karena adanya pembawaan Atau bersifat alamnya Ya heredity atau bersifat natur Dari apa namanya Keluaan dari ke Misalnya mungkin dari geng kedua orang tuanya Contoh kecerdasan Kecerdasan seseorang itu adalah bawaan Jadi kalau memang dilahirkan dari kedua orang tuanya yang IQnya tinggi Otomatis itu menjadi bahan atau bekal bagi pendidik untuk mengarahkan Karena anak tersebut sudah memiliki bawaan sebagai anak yang serdas Atau anak yang memiliki IQ yang tinggi atau sedang Nah itu sulit untuk dirubah Berbeda dengan lingkungan Iya iya dadah Berbeda dengan lingkungan Kalau lingkungan adalah faktor yang di luar individu Yang merupakan kondisi yang memungkinkan terjadi pada proses perkembangan Jadi pada saat kita mengajar juga harus memperhatikan lingkungan Apakah lingkungannya mendukung atau tidak Jadi perkembangan individu itu dipengaruhi juga oleh lingkungan Serta dipenuhi pula oleh kematangan atau waktu Jadi kalau anak usia kelas bawah Tidak mungkin kita paksakan untuk memberikan materi-materi yang berat Seperti di kelas tinggi Maka pada saat memberikan pembelajaran Guru sangat penting mengetahui keberagaman individu Mengetahui lingkungan Mengetahui tingkat kematangan usia Selanjutnya Halo Bu Nur masih ada? Halo 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 Iya terima kasih Bu Kalau misalnya tidak terdengar langsung tegur saya ya Bun Ya Bun ya Halo Iya kalau tidak terdengar langsung tegur saya ya Bun Baik teman-teman Baik teman-teman Nah itulah pentingnya mengapa kita selaku guru Mengetahui persis tingkat perkembangan dan tingkat perubahan kematangan maupun perkembangan siswa Nah sebab masa perkembangan individu itu setiap individu berbeda Dimana pengertian dari pengertiannya saja sudah berbeda Kalau pertumbuhan Pertumbuhan adalah kaitannya dengan perubahan alamnya atau lebih ke biologisnya Tubuhnya begitu itu namanya pertumbuhan Misalnya usia 6 sampai 9 tahun Itu berarti tumbuhnya misalnya itu perkembangan tinggi badan Berat tinggi badan terutamanya itu pertumbuhan Berbeda dengan perkembangan Kalau perkembangan lebih ke psihisnya atau psikologisnya Nah ini tentunya untuk perkembangan ini tidak bisa dipaksakan Tergantung fungsi kematangannya Jadi kalau memang belum matang Seperti anak usia 6 sampai 10 tahun Berbeda dengan usia 10 sampai 12 tahun Artinya pada saat pembelajaran Setiap guru wajib memiliki pengetahuan tentang pentingnya perkembangan siswa Baik itu perkembangan maupun pertumbuhan Nah untuk kematangan Kematangan itu perubahan yang terjadi pada masa-masa tertentu saja Merupakan titik kulminasi Artinya tidak bisa dipaksakan Daripada sekase pertumbuhan Kemudian kematangan itu adalah Kesiapan awal Suatu proses psikofisik Untuk menjalankan fungsi Artinya Kita tidak bisa memaksakan Materi pembelajaran Atau Tentang pengetahuan Dipaksakan kalau Anak tersebut belum matang Atau belum waktunya untuk diberikan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan usianya Baik untuk tahap perkembangan Nah ini mungkin ada penggolongan yang sangat sederhana Dimana perkembangan itu Ada masa usia pra sekolah Yaitu 0-6 tahun Artinya Jika anak usia TK Dipaksakan untuk belajar membaca Maka ini tidak memungkinkan Atau tidak baik Sebab Usia 0-6 tahun itu adalah Masa pra sekolah Kalaupun diberikan materi Tentang cara membaca Membaca mungkin harus sambil bermain Untuk di TK Makanya kalau masih ada Di TK yang memaksakan Untuk belajar membaca Artinya Guru tersebut belum mengetahui Tentang teori perkembangan Selanjutnya Untuk usia sekolah dasar Yaitu disebut dengan Masa usia sekolah dasar Itu usia 6-12 tahun Nah ini Gang usia sekolah dasar pun Terbagi kelas atas Dan kelas bawah Dimana Setiap usia itu Kematangannya Atau kesiapan Untuk melakukan Pembelajaran berbeda-beda Untuk usia sekolah menengah Itu 12-18 tahun Kemudian untuk Masa usia mahasiswa Itu 12-25 tahun Itulah Masa-masa perkembangan Yang tidak mungkin Kita memaksakan diri Nentang materi-materi pelajaran Kepada anak-anak kita Jadi pada saat Memberikan materi Pembelajaran Harus Sangat penting Memperhatikan Usia Perkembangan Atau tahapan Perkembangan Kemudian Nah makanya Ada beberapa pertanyaan Apa yang harus kita berikan Kepada pesat tadi Di pada masa-masa tertentu Terutama masa Usia SD ya Tempat saya bekerja Kemudian bagaimana Cara mengajar Cara menyajikan pengalaman Belajarnya Kepada peserta didik Apakah usia TK Sudah diajarkan Membaca itu Sudah baik Atau tidak Sesuai dengan perkembangan Atau mungkin Mata pelajaran Yang harusnya Sudah diajarkannya Nanti di SMP Lalu DSD sudah diajarkan Tentu hal itu Sangat harus perlu Dihindari oleh guru Selanjutnya Ini Jadi Keduanya itu Memiliki kesamaan Ya Artinya Pada saat kita Memberikan pembelajaran Harus disesuaikan Dengan Masa perkembangannya Agar efektif Pembelajarannya Nah ini DSD itu Karakter Peserta SD Peserta didik SD Awal itu Usianya Perkiraan Antara 6 Atau Sampai 6 7 tahun Sampai 9 Atau 10 tahun Jadi Kalau di Kelas Mungkin Kelas 1 Sampai Kelas 3 Kemudian Biasanya Anak yang Usia SD Kelas Awal Perkiraan Umurnya Itu Kemudian Sikapnya Biasanya Anaknya Tunduk Tunduk Kepada Peraturan Berarti Beliau Apa yang Dikatakan Guru Itu Pasti Akan Apa ya Mengikuti Makanya Sering Terjadi Anak-anak Kita itu Kalau sudah Nyampe rumah Apa yang Disampaikan Oleh gurunya Itulah Yang dia Ikuti Padahal Misalnya Penyampaian Gurunya Salah Misalnya Karena Dia Tunduk Pada Aturan Tunduk Pada Peraturan Yang diberikan Oleh Gurunya Sehingga Dia Mengikuti Apa Kata Gurunya Selanjutnya Senderung Memuji Diri Sendiri Halo Halo Oh Maaf Maaf Bun Kenapa Begini Halo Halo Bun 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 Pak Eka Pak Yuda Ini kok Begini Saya buka lagi Atau bagaimana Oh ini ada Udah Sorry Halo Bunur Halo Bunur Kok Ininya Nggak Masuk Ya Bunur Screen Halo Bun Halo Assalamualaikum Halo 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 Oke Baik Kita lanjut Kemudian Sikap Yang Kedua Karakter Peserta Didik Yang Selanjutnya Adalah Suka Membanding Bandingkan Dirinya Dengan Yang Lain Makanya Siswa Kelas Awal Itu Suka Membandingkan Dirinya Oh Saya Begini Saya Begini Dengan Teman Temannya Sehingga Timbul Sikap Selalu Meniru Dan Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Kemudian Apabila Tidak Dapat Menyelesaikan Soal Halo Apabila Tidak Menyelesaikan Soal Maka Soal Yang Dianggap Tidak Penting Sudahlah Dilewatkan Begitu Aja Selanjutnya Untuk Halo Tidak 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 Tidak